Audio Jungle Audio Jungle Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Uduk-Uduk Semua tempat penting peninggalan sejarah di Indonesia Selalu memiliki legendanya sendiri-sendiri Mitos yang hidup di antara masyarakat Menjadi simbol kearifan sosial lokal Maka sudah lazim jika situs bersejarah Akan ada dan hidup bersama dengan cerita-cerita mistisnya Kisah-kisah mistis yang berujung pada larangan dan keharusan Ternyata mujarab sebagai peringatan bagi kalangan masyarakat pada masanya Untuk tidak melakukan perbuatan tercelah Cara yang lebih elegan adalah dengan memelihara konstruksi pemahaman Bahwa situs-situs sejarah masa silam Adalah tempat yang dibangun sebagai tempat suci Dan siapapun harus bertanggung jawab atas kelestariannya Di seputaran kota Bandeng Sidoarjo Terdapat sebuah candi yang memiliki mitos dan juga legenda Yang menarik untuk kami kunjungi Candi ini adalah Candi Tawang Alun Tepatnya berada di Jalan Candi Tawang Alun Desa Buncitan, Kejamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Berada di pinggiran perumahan warga sekitar Dengan jalan berpaving yang mudah dijangkau oleh kendaraan Di antara beberapa candi yang ada di Sidoarjo Candi ini adalah salah satu candi yang bisa dikatakan kurang terawat Entah itu dari bentuknya yang tidak kokoh lagi Sehingga rawan untuk roboh Maupun dari taman dan pagar kawasan candi yang terkesan seadanya Tak seperti candi pari dan candi sumuri yang pernah kami kunjungi sebelumnya Bagi yang belum nonton silahkan klik link di pojok kanan atas Candi Tawang Alun Merupakan warisan dari masa kerajaan Majapahit Hal itu terlihat jelas dari material bangunan berupa batu bata merah padat Dengan corak Hindu yang mencuat Fungsinya adalah sebagai pendharmaan raja Atau tempat pemujaan raja yang sudah mangkat Dan juga sekaligus Sebagai monumen bagi sang raja Serta tempat orang mengheningkan cipta atau semedi Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang maha kuasa Candi-candi di Jawa Timur Memang memiliki karakteristik yang berbeda dengan candi yang ada di Jawa Tengah Kecuali candi ceto di Karanganyar Karena memang candi tersebut merupakan cerminan dari pemerintahan pada kala itu Candi yang ada di Jawa Timur Cenderung lebih kecil ukurannya dibandingkan candi yang ada di Jawa Tengah Namun mempunyai bentuk yang lebih artistik Tak terkecuali dengan candi Tawang Alun Adalah sebuah candi Hindu dengan ciri yang sangat menonjol Jika dilihat sekilas Candi Tawang Alun mungkin lebih mirip dengan tumbukan batu bata yang tidak terawat Namun jika dilihat secara detail Baru nampak adanya tatanan atau arsitektur candi Konon Candi Tawang Alun dulunya adalah sebuah sumur Sebagian orang masih menyebutnya sebagai candi sumur Windu Jika demikian Maka besar kemungkinan bahwa Candi ini hanyalah salah satu bangunan dari kompleks candi Tawang Alun Dan bukan merupakan candi utamanya Patut diduga Kundukan tanah yang berubah menjadi pemakaman umum di sebelah timur candi Adalah bangunan utamanya yang sudah runtuh dimakan oleh usia Jika diperhatikan Konstruksinya sama persis dengan candi pari di kawasan Porong Sidoarjo Dimana 50 meter dari candi utama terdapat sebuah candi yang berukuran lebih kecil Bernama candi sumur Hal yang sama juga dapat ditemui di candi jabung Yang terletak di daerah antara perbatasan python dan keraksaan di Propolinggo Besar kemungkinan bahwa candi yang berisi sumur atau sumber air Adalah bangunan pendukung untuk mensucikan diri seseorang Sebelum melakukan pemujaan dan tirakat di candi utama Namun sayangnya sumur yang berada di candi tawang alun tersebut Tak bisa dilihat bentuknya seperti apa Karena kondisi candi yang tak memungkinkan untuk kami naiki Di sekitarnya terdapat tempat untuk menaruh dupa Yang kemungkinan digunakan untuk pelaku ritual di waktu-waktu tertentu Di sisi samping candi terdapat pos untuk mengisi daftar tamu Dan di depan, di samping, serta di belakang pos terdapat batu-batu berpahat wajah manusia Serta tumpukan batu Candi tawang alun Didirikan pada tahun 1292 pada masa Raja Brawijaya II Namun, jika mengacu pada tahun pembuatan candi Yaitu pada tahun 1292 Harusnya, candi tawang alun dibangun oleh Prabu Kertarajasa Jayawerdana Atau yang lebih dikenal sebagai Raden Wijaya Ia adalah Raja pertama Kerajaan Majapahit Yang memerintah di tahun 1293 sampai 1309 Sedangkan Prabu Brawijaya II Memerintah antara tahun 1451 sampai 1453 Menurut cerita, di wilayah tawang alun ini Dahulunya pernah berkuasa resi sakti yang bernama resi tawang alun Resi tersebut konon bukan berasal dari bangsa manusia Melainkan dari bangsa raksasa Resi tawang alun mempunyai seorang anak gadis bernama Putri Alun Setelah dewasa, ternyata ia memendam rasa cinta Pada Raja Brawijaya dari Kerajaan Majapahit Untuk mewujudkan permintaan putrinya Resi tawang alun mengubah Putri Alun menjadi putri yang cantik jelita Sehingga kecantikannya terkenal di seluruh penjuru negeri Prabu Brawijaya akhirnya terpikat pada Putri Alun tersebut dan kemudian menikahinya Sang Prabu kemudian membangun sebuah candi Yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh dengan bahan yang terbaik Sebagai tanda cinta kasih kepada Putri Alun Kemudian dipoyonglah Putri Alun ke istana Kerajaan Majapahit Tetapi ada suatu hal tabiat buruk yang tak bisa ditinggalkan oleh Putri Alun Ia masih suka menyantap daging mentah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi Karena pada dasarnya ia adalah keturunan dari bangsa raksasa Hingga suatu hari Seorang dayang istana memerkoki Putri Alun memakan daging mentah Kelakuan aneh ini menjadi perbincangan di istana Kerajaan Hingga Raja sendiri mengusir Putri Alun dari Kerajaan Dalam rasa penuh kesedihan Putri Alun pun pergi meninggalkan Kerajaan dalam kondisi hamil Putri Alun kemudian tinggal bersama dengan ayahnya yaitu Resi Tawang Alun Di sana ia melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Joko Dilo Pada suatu ketika Joko Dilo beranjak dewasa Ia pun menanyakan kepada ibunya prihal siapakah sebenarnya ayah kandungnya Karena dirasa cukup dewasa Akhirnya Putri Alun menceritakan bahwa Sang Prabu Brawijaya adalah ayah kandungnya Setelah mengetahui siapa ayah kandungnya Joko Dilo meminta izin untuk pergi menemui Sang Prabu Brawijaya Ketika Joko Dilo sampai di Majapahit dan menghadap Sang Prabu Joko Dilo menceritakan dirinya adalah anak dari Putri Alun yang pernah dinikahi oleh Prabu Brawijaya Prabu Brawijaya pun tak mengakui jika Joko Dilo adalah anaknya Prabu Brawijaya Baru mengakui Joko Dilo sebagai anaknya dengan sejumlah syarat Yang pertama adalah membuat damar atau lampu yang tak ada gantungannya Joko Dilo pun berhasil membuat damar atau lampu yang tak ada gantungannya Karena sebab itulah Joko Dilo diberi julukan Aryo Damar Sang Prabu kemudian mengajukan syarat yang kedua kepada Joko Dilo Karena Sang Prabu tahu jika tanah asal Joko Dilo atau Aryo Damar tandus Sang Prabu memerintahkan Joko Dilo untuk mencari dan membawa tanah dari tempat asalnya Yang harus sama dengan tanah yang berada di daerah kerajaan yang subur Aryo Damar pun berhasil melaksanakan tugas tersebut dengan bantuan kakeknya Raja Brawijaya pun dibuat semakin kesal dengan Resitawang Alun Karena turut membantu Aryo Damar Sang Raja kemudian memberikan syarat yang terakhir Yaitu jika Joko Dilo bisa membunuh Resitawang Alun Maka Joko Dilo akan diakui sebagai anaknya Joko Dilo dalam hal ini tak menyanggupi syarat tersebut Dengan rasa kecewa atas perlakuan Sang Prabu Akhirnya Joko Dilo pergi meninggalkan istana kerajaan Dan pulang ke kediaman ibunya Dan untuk mengobati kekecewaannya Ia bertapa di Candi tersebut Dan akhirnya ia pun moksa atau menghilang Di Candi Tawang Alun Juga ada cerita yang cukup mistis Diceritakan Suatu hari ada seorang bapak yang mengambil beberapa batu bata Dari Candi Tawang Alun Untuk dipasang di rumahnya Ia tidak tahu bahwa batu Candi tidak boleh diganggu gugat Karena dilindungi oleh undang-undang jagar budaya Serta mempunyai nilai mistik yang luar biasa Namun orang tersebut nekat Batu Candi dipasang di rumahnya Dan yang terjadi Pada malam harinya Ia merasa ada orang yang memukulnya Hingga badannya sakit tak karuan Akhirnya batu bata yang sudah ditembok itu pun dibongkar Dikembalikanlah ke kompleks Candi Namun beberapa waktu kemudian Orang itu pun meninggal dunia Terlepas dari benar atau tidaknya Tentang cerita mistis, mitos, dan legenda Candi Tawang Alun Hanya Tuhanlah yang tahu akan kebenarannya Melalui video ini Kami berharap mudah-mudahan Candi ini mendapatkan perhatian lebih Dari pemerintah setempat dan dinas terkait Agar kiranya bentuk Candi dan tempat bersejarah ini Dapat direnovasi agar menjadi lebih baik Dan menjadikan destinasi wisata yang menarik Kami mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan Jangan lupa untuk like atau komen Bagi Anda yang lebih mengetahui Agar bisa menambah wawasan bersama Terima kasih sudah menonton channel Uduk-Uduk Wassalam